Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 6 akan memaparkan presentasi kami mengenai Organisational Capability Strategic Management Accounting and Performance. Kami terdiri dari 5 orang, Sri Lestari, Nanda, saya sendiri, Heri, dan Ansakina Patia, serta Sri Rizky Marbun. Nah, ada 4 poin yang akan kami presentasikan dalam pemaparan kali ini, yaitu yang pertama, abstrak dari penelitian ini, kemudian teori yang digunakan, plus dan minus dari jurnal ini, serta hal yang kami setujui dan yang tidak kami setujui, serta kesimpulannya. Jurnal ini dipublikasi oleh Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia pada bulan Desember tahun 2017, pada volume 14, nomor 2, halaman 222-246, dengan judul Organisational Capability Strategic Management Accounting and Performance. Peneliti dalam penelitian ini, yaitu Tan Ahlay dari KDU University College, serta Ruzita Jusoh dari University of Malaya. Nah, ada 3 hal yang melatar belakangi penelitian ini. Yang pertama, traditional management accounting has failed to respond to changing competitive and manufacturing environment result in a situation that management accounting system are considered no longer relevant to the changing environment. Nah, jadi bahwa manajemen akuntansi yang tradisional gagal untuk merespon perubahan yang kompetitif terhadap perubahan lingkungan dan situasi yang merujuk kepada hal-hal perubahan lingkungan. Penelitian ini sebelumnya diungkapkan oleh Bromwich and Bimani tahun 1989, kemudian Otli tahun 2001, dan Drury tahun 2012. Nah, kemudian penelitian yang terbaru menemukan inovasi yang di dalam hubungan antara perusahaan yang memiliki elemen-elemen, ada 3 elemen yang terpenuhi di dalamnya, yaitu entrepreneurship, market orientation, and organization learning, serta performa dari sebuah perusahaan. Tapi penelitian yang sederhana yang telah diungkapkan di dalam interaksi dari 4 elemen tadi, telah diungkapkan oleh Harley tahun 2003, Lynn tahun 2008, yang mengatakan bahwa determinan-determinan dalam penelitian sebelumnya itu tidak menggambarkan hasil yang terlalu signifikan antara hubungan antar variabel. Kemudian Lord tahun 1996 berpendapat bahwa teknik dan elemen dari sistem manajemen akuntansi mungkin di dalam banyak kasus dapat ditemukan pada perusahaan. Dan lebih-lebih lagi, berdasarkan instrumen-instrumen yang diakui oleh penggunaan sistem manajemen akuntansi itu, sebagaimana dilakukan penelitian di Italia tahun 2010 oleh Sintwini dan Tekniki, di Unisealand, kemudian di USA, di Australia, kemudian di Slovenia, menemukan bahwa ada hubungan antara teknik sistem manajemen akuntansi dengan orientasi yang mengarah kepada informasi yang kompetitif, yang bersaing, yang sering digunakan. Tetapi belum mencerminkan pengertian antara sistem manajemen akuntansi secara signifikan selama 30 tahun terakhir, sebagaimana penelitian Simon tahun 1981. Berdasarkan argumen-argumen di atas, ini menjadi alasan atau motivasi bagi peneliti untuk membuat penelitian, tepatnya penelitian lanjutan. Dalam kasus ini, bagaimana hubungan antara sistem manajemen akuntansi dan manajemen strategi untuk menghubungkan antara variable-variable yang tidak signifikan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam kemampuan organisasi, peneliti mengungkapkan ada empat bagian besar dalam penelitian ini. Yang pertama, entrepreneurship, kewirausahaan, kemudian market orientation, orientasi dari pasar, kemudian learning orientation, pemahaman orientasi atau pembelajaran orientasi, serta the higher the extent of learning orientation, the stronger is the influence of innovativeness. Nah, empat bagian besar, empat bagian atau empat variable itu tadi, dikelompokkan menjadi sat, dikelompokkan yang kita sebut organizational capabilities. Nah, model hubungan dalam penelitian ini, kita akan melihat bagaimana pengaruh variable-variable organizational capabilities dengan sistem manajemen akuntansi, SMA usage dengan WERM performance. Nah, hubungan antara organizational capabilities dengan SMA usage, hasilnya kita interpretasikan dalam bentuk H1, kemudian SMA usage dengan WERM performance, kita interpretasikan dengan hasil H3, organizational capabilities dengan WERM performance, kita interpretasikan dengan hasil H2. Nah, ini adalah contingency model on relationship between organizational capabilities, SMA usage, and WERM performance. Kita dapat lihat gambarannya. Nah, bagaimana hasil dari penelitian ini? disimpulkan bahwa organizational capabilities atau kita, berikutnya akan kita sebut dengan OC, terdiri atas 4 bagian, sebagaimana telah kita jelaskan tadi, yang pertama market orientation, entrepreneurship, inovativeness, dan organizational learning. Nah, kemudian yang kedua, variable yang kedua, yaitu SMA usage, kita sebut dengan SU, dan WERM performance, kita sebut dengan SP. Nah, OC ditambah SU, hasilnya adalah H1, yaitu organizational capabilities itu secara positif mengasosiasikan atau berhubungan secara positif dengan SMA usage. Kemudian, OC ditambah FP, hasilnya kita interpretasikan dengan H2, dengan hasil organizational capabilities itu secara positif memiliki pengaruh atau positively associated with WERM performance. Kemudian SU ditambah FP, juga secara positif berhubungan dengan WERM performance. Nah, apabila ketiga variable ini kita hubungkan, maka kita memperoleh hasil H4, atau kita sebut dengan R2, di mana keseluruhannya juga secara positif berpengaruh terhadap WERM performance. Nah, metode penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang terdaftar di perusahaan efek yang ada di Malaysia, kemudian questionnaire yang diolah, itu sebesar 24% dari questionnaire yang disebarkan, di mana kita dapat melihat gambarannya, size by employees itu ada 103 perusahaan, dengan urayan export sales-nya, di bawah 20% ada 37 perusahaan, 20-50% ada 28 perusahaan, lebih dari 50% 38 perusahaan, kemudian dan seterusnya. Nah, hasilnya kita melihat bahwa angka-angka ini menunjukkan nilai yang signifikan, dengan median rata-rata 4 sampai dengan 5. Nah, kita dapat melihat bahwa hasil dari masing-masing variable telah diuji secara reliability, dan menunjukkan hasil yang reliable. Nah, penelitian ini menggunakan metode PLS result. Kita dapat melihat pengaruh antar variable, hasilnya dari N sama dengan 103 atau 103 perusahaan yang kita teliti, keseluruhannya memiliki nilai signifikansi yang tinggi, dengan hasil rata-rata keseluruhannya di atas 0,5. Di mana kita lihat bahwa entrepreneurship memiliki crown badge alpha 0,89, innovative 0,895, market orientation 0,94, organization, dan seterusnya. Keseluruhannya memiliki nilai crown badge alpha di atas 0,6. Dengan standar, nilai crown badge alpha yang di atas 0,6 yang memiliki nilai validitas, pengukuran validitas yang valid. Kira-kira begitu. Kemudian, korelasi variable laten, kita dapat lihat bahwa pengaruh dari entrepreneurship, innovative, market organization, organization learning, performance, dan SMA usage itu, keseluruhannya memiliki nilai variable korelasi di atas 0,5. Dengan hasil 0,75, 0,8, 0,8, 0,9, 0,8, dan 0,7. Ini menunjukkan bahwa masing-masing variable memiliki korelasi. Kemudian kita dapat melihat nilai T statistiknya. antar variable keseluruhannya bernilai di atas 0,5. Tidak ada yang satu pun koefisiennya di bawah 0,5. Bagaimana pengaruh antar variable? Kita dapat lihat dalam gambaran diagram ini. Di mana market organization, kalau kita hubungkan di dalam internal organization capabilities, dia memiliki pengaruh signifikan 0,384 terhadap organization learning, begitu juga entrepreneurship terhadap inovatif, kemudian organizational learning terhadap market orientation, dan keseluruhannya ini memiliki nilai signifikansi 0,53 terhadap SMA usage, kemudian organizational capabilities terhadap performance itu memiliki nilai 0,406, dan seterusnya. Sehingga kita dapat melihat bahwa untuk menginterpretasikan diagram ini, keseluruhannya memiliki nilai signifikansi di atas 0,5. Artinya, antar variable ini memiliki pengaruh yang positif. Apa yang menjadi plus minus dalam penelitian ini? Dalam kelompok kami, kami dapat menguraikan bahwa kelebihan dari jurnal ini, yang pertama, kelebihannya, jurnal ini mampu memformulasikan hubungan antara kemampuan, strategi, dan performa perusahaan dengan cukup baik. Yang kedua, peneliti juga mampu menginterpretasikan hasil dalam penelitian secara perstruktur dan sistematis, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami apa yang diteliti dan bagaimana hasil penelitiannya. Lalu yang ketiga, penelitian ini mampu menjembatani kesenjangan antara konsep dalam pengendalian manajemen dan manajemen strategis dengan memasukkan pandangan berbasis sumber daya perusahaan melalui kehadiran kapabilitas organisasi. Lalu yang keempat, dalam penelitian, dalam penentuan sampel di dalam penelitian ini, peneliti mampu menjelaskan keabsahan data survei. Yang mana data survei yang sudah diterima harus dikirim dengan surat lamaran lengkap dengan sampel pengembalian kepada akuntan manajemen dan untuk perusahaan yang belum menyelesaikan diingatkan kembali agar ada feedback dari kedua belah pihak. Lalu yang kelima, dalam pemilihan sampel peneliti di dalam penelitian ini, secara detail dan tidak sembarangan menentukan syarat-syarat yang ditentukan yang pertama, pemilihan perusahaan yang terdaftar di Malaysia didasarkan pada alasan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut harus mematuhi persyaratan pencatatan dan kelola serta kode tentang tata kelola perusahaan yang ada di Malaysia. Yang kedua, perusahaan juga harus memiliki lebih banyak departemen akuntansi manajemen dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terdaftar. kemudian pemilihan perusahaan juga dilakukan secara terbuka didasarkan ukuran karena ukuran perusahaan juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi penerapan sistem administrasi yang kompleks. Namun ada beberapa kekurangan dalam penelitian ini. Yang pertama, sampel penelitian hanya perusahaan manufaktur dan penelitian selanjutnya mempertimbangkan penggunaan ukuran sampel yang lebih besar dan memperluas penelitian ke jenis industri lain seperti industri jasa yang melibatkan organisasi perbankan dan kesehatan. Lalu yang kedua, hasil penelitian belum berhasil mendukung hipotesa empat penggunaan SMA mediasi hubungan antara kapabilitas organisasi. Karena penelitian ini terbanding terbalik dengan penelitian sebelumnya. Lalu yang ketiga, rumusan masalah sebagaimana diuraikan pada figur satu belum sempurna sebab peneliti hanya menunjukkan korelasi parsial antara OC terhadap SU, SU terhadap FP, dan OC terhadap FP. Namun tidak menggambarkan korelasinya secara simultan. Lalu yang keempat, tanda panah pada figur tiga masih harus diperbaiki sebab dapat membingungkan pembaca dalam memahami korelasi antar komponen, namun hal tersebut dapat dipahami setelah membaca penjelasan secara komprehensif. teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah kontingensi teori, di mana kontingensi teori itu adalah teori organisasi yang mengklaim atau yang mengasumsikan juga bahwa tidak ada cara yang terbaik bagi perusahaan untuk memimpin sebuah perusahaan atau memutuskan keputusan, termasuk di dalamnya untuk mengoptimalkan kontingensi. Jadi penentuan keputusan, penentuan cara yang terbaik secara manajemen itu tergantung kepada perusahaan itu sendiri. Jadi tidak ada cara yang dapat ditetapkan secara kontingensi. Artinya perusahaan bertanggung jawab terhadap keputusan manajemen yang diambil. teori itu didukung oleh beberapa tulisan yang pertama Kaplan dan Norton Simons kemudian Fischer kemudian Galding Galbraith dan Grant dan keseluruhan itu mendukung teori kontingensi. Nah ada hal yang kami setujui dan yang tidak ada hal yang kami setujui namun kami belum dapat menemukan hal yang tidak kami setujui dalam penelitian ini. Hal yang kami setujui yang pertama peneliti menemukan dukungan secara umum terhadap kemampuan perusahaan yang secara kolektif dia bermanfaat terhadap yang secara kolektif dia berguna terhadap performa organisasi dalam menentukan teknik strategi manajemennya. Kami setuju terhadap pendapat itu. Yang kedua kami setuju juga terhadap pendapat penulis yang mengatakan bahwa strategi manajemen akuntansi itu tekniknya berguna untuk operasional perusahaan di mana di dalamnya perusahaan harus mempertimbangkan pengaruh lingkungan karena pada saat ini lingkungan itu juga sangat berpengaruh terhadap citra atau performance dari perusahaan termasuk di dalamnya orientasi informasi di masa yang akan datang. Kami juga setuju pendapat yang mengatakan bahwa untuk mengelola sistem manajemen akuntansi penting untuk memahami bagaimana mereka berrelasi terhadap satu dengan yang lainnya dalam hal ini bagaimana penelitian bagaimana studi terhadap sistem manajemen akuntansi di masa yang akan datang harus fokus terhadap pengembangan validitas dan pengukuran perusahaan secara mendetail. Hal itu sangat penting. Sehingga kami dapat menyimpulkan dalam penelitian ini yang pertama peneliti ini sangat baik untuk dilanjutkan dan dijadikan referensi dalam penelitian lanjutan sebab peneliti dapat menjawab beberapa permasalahan di dalam strategi manajemen akuntansi yang pada penelitian sebelumnya mengalami kebuntuan. Kami juga memahami objek penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini mampu menunjukkan korelasi antar objek penelitian dengan baik tapi ada beberapa saran termasuk untuk penelitian lanjutan penelitian lanjutan atau termasuk di dalam penelitian ini walaupun dia sudah sangat bertanggung jawab mengakui beberapa keterbatasan penelitian namun dia harus lebih eksplisit memberikan solusi atas kendala dan tantangan yang mereka hadapi karena itu dapat menjadi fokus pada penelitian selanjutnya itu saja yang dapat kami paparkan kurang lebih kami membutuhkan saran pendapat dan masukan yang membangun bagi presentasi kelompok kami kami harap penelitian ini dapat berguna untuk kita sekian dan terima kasih enggak abang mau ngirim ke ini ke kawan kelompok soalnya ke kawan kelompok ke kawan kelompok Terima kasih.